Sebelum kita mulai ke huruf Nun, mulai belajar, ingatkan huruf Nun itu ada tiga cara baca, ada tiga tahapan bacanya. Jelas, tipis, tebal. Kan selama ini kita kalau baca Nun, ya baca aja. Nun itu ada tiga tingkatan bacaan. Ada dia jelas, ada dia tipis, ada dia tebal. Kapan dia tebal, nanti kita insyaallah akan belajar kapan dia tebal, tipis, dan kapan dia jelas. Insyaallah. Baik, sebelum memulai pelajaran, sebelum mulai belajar, mungkin bisa dibuka dulu siapa yang proyek sulum majelis sekarang? Pak Henry atau Kang Andi? Kana Ustadz? Naam. Tafadzal, masyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan masih untuk bertemu di Tahsin Online pada Jumat malam hari ini menyampaikan alhamdulillah kita masih diberikan ni'mat yang orang lain belum tentu diberikan oleh Allah yaitu nikmat sehat, nikmat masih bisa menghirup udara dengan bebas kemudian terutama ni'mat iman dan Islam karena tentunya orang-orang pilihan yang diberikan hidayah dan terutama kita sudah menjadi muslim sejak lahir dan di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak dipilih atau mungkin belum dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim jadi kita harus terus bersyukur pada malam hari ini insyaAllah kita kembali bisa mengingatkan diri sendiri saya sendiri kita luruskan niat untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu karena Allah ta'ala bukan karena ingin atau ingin diberi kelar atau cap atau supaya kita dihargai atau diakui oleh orang lain atau di sekitar kita, luruskan niat bahwa kita belajar untuk karena Allah ta'ala bukan karena ingin pengakuan dari manusia baik, supaya tidak panjang lebar saya serahkan keselanjutan kepada Ustaz Rudini baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ahsan ilayu bid'in sahabatku yang baik yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga sabar dalam menjauhi maksiat dan semoga sabar dalam menghadapi takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita karena sabar itu Allah sendiri yang akan hitung pahalanya inna allaha na'as sabirin tasbir sabran, tasbir sabran jamilah jadi sahabatku yang baik yang hormati Allah Alhamdulillah ni'mat ufuah ini semoga tetap terjaga sampai bila-bila orang seberang orang orang Melayu sampai bila-bila sampai semua-semuanya walaupun misalnya anak tidak ada di Bandung lagi misalnya kita tetap sallim walaupun misalnya anak di Lombok kita tetap sallim dengan virtual tentunya sampai kapan sampai Allah takdirkan kita meninggal dunia selanjutnya kita akan belajar sekarang makhraj enun makhraj huruf nun tempat huruf nun sebelum memulai pelajaran anak akan menyampaikan sedikit sesuatu hal yang mungkin ini penting menurut anak pribadi diantara ilmu yang sangat penting diantara ilmu yang sangat penting yaitu ilmu tajwid diantara ilmu yang sangat penting adalah belajar ilmu tajwid bagaimana kita bisa membaca kitab yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. yaitu Al-Quran kalau kita tidak belajar ilmu tajwid kalau kita tidak belajar ilmu tajwid sampai-sampai Imam Al-Jazari mengatakan dalam matanya wal-akhtubi tajwid hatmul lazimu ya mempelajari ilmu tajwid hatmul lazimu maka hukumnya wajib malam 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 jadi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau dia berpuas dengan bacaannya misalnya gini aja lah bacaan semua sudah bagus lah menurut saya yaitu maka dia terancam berdosa karena ilmu Al-Quran itu luas bukan hanya sekedar kita baca alif sampai iya tidak bahasa Arab juga namanya ilmu Al-Quran untuk belajar tafsir juga namanya ilmu Al-Quran diantara jutaan ilmu Al-Quran diantara ribuan ilmu Al-Quran salah satunya jangan ditinggalkan ya dasar ini yaitu ilmu tajwid ya sampai katakan tadi siapa yang senaja meninggalkannya maka maka dia terancam berdosa maka dia berdosa begitu juga beginilah Al-Quran diturunkan ya dan begitu juga engkau sampaikan berat sering saya sampaikan berat Al-Quran diturunkan ya kadang Nabi S.A.W ketika menyampaikan wahyu atau persampainya ke Nabi S.A.W beliau menggigil beliau sampai mau pingsan dan sebagainya beratnya Al-Quran sampai Jibril pun ketika menerima Al-Quran dan dibawa ke langit dunia semua malaikat pingsan kenapa? karena beratnya Al-Quran ya selanjutnya bagaimana kita mengaku seorang Islam akan tetapi tidak mempelajari atau tidak bisa membaca kitab suci kita sendiri ini sesuatu yang sangat terugi sekali ya sangatlah rugi ketika kita mengaku orang Islam tapi kita diberi kitab oleh Allah S.W.T yaitu Al-Quran ya dan kita tidak bisa membacanya atau kita malah cuek saja dengan Al-Quran ini nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah S.W.T Al-Quran sudah diturunkan banyak para masyayikh banyak para ustaz banyak metodenya metode sudah ada kenapa kita tidak belajar akan diperanggung jawab oleh Allah S.W.T Nantinya akan diperanggung jawab di hadapan Allah S.W.T ya jadi tentunya bergembira lah antum semua yang ada di komunitas ini ya ada di jamaah ini masih apa sanggup meluangkan waktu antum apa bercengkrama ya bersendau burau dengan teman-teman ya memang satu kecintaan yaitu mencintai Al-Quran ya Allah marham Nabi Al-Quran Allah marham Nabi Al-Quran semoga Allah S.W.T memberikan ana antum semua dan kita semua kemudahan dalam memahami Al-Quran kemudahan dalam mempelajari Al-Quran kemudahan dalam mengajarkan Al-Quran karena sungguh bahagialah orang-orang yang membelajar dan mengajarkan Al-Quran bagaimana kata bagian Nabi Bahagialah sebaik-baik orang adalah orang ya belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini bahagia kita mendengar kabar Nabi Al-Quran harusnya bahagia sekali karena kita terpilih ya kita dipilih oleh Allah S.W.T untuk belajar Al-Quran dan Alhamdulillah ada di antara antum semua ya disini ada yang sudah mengajarkan Al-Quran ini sangat bahagia sekali bahagialah kabar gembira yang kedua harus kita bahagia apa ya yang mahir membaca Al-Quran ma'asaforohkirumin barorohdinn nanti bersama malaikat yang muria kabar gembira ini harus kita sambut dengan baik ya anak terbata-bata Ustaz falahu ajron mendapatkan dua pahala ya karena itu ayo saya ngajak kepada saya pribadi dan kita semua ya mudah-mudahan ya anak antum semua masih tetap semangat dalam belajar Al-Quran ya tetap semangat dalam apa memahami Al-Quran dan tentunya azam kan dalam diri kita ini bahwa saya orang Islam saya punya kitab dan saya harus bisa baca kitab itu ke adik ke anak ke istri antum saya tahu anda orang Islam resikonya harus baca Al-Quran karena itu kitab antum itu adalah perdoman kita ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tersesat orang ya aku telah apa meninggalkan dua pusaka apabila pusaka ini atau dalam bahasanya peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita jaga maka Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkodimah dari anda mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kita masuk ke huruf Nun sedikit lagi insyaAllah kita akan selesai makhluk huruf Nun habis nun apa Waw ya beso apa H dengan Ya selesai tiga pertemuan lagi insyaAllah ya baik teman-temanku yang baik ya huruf Nun mempunyai lima sifat ya huruf Nun mempunyai lima sifat ya sebagaimana dalilnya ya wannunu min wannunu min torfihi tahtul tahtu ja'alu jadi Nun itu ada di torf ujung lisan ini di bawah sedikit setelah huruf apa roh lam nun roh ya lam nun roh ya dia lam l n r jadi dia ya di bawah huruf itu ya jadi dia berdekatan huruf yang berdekatan ini lam nun roh berdekatan al an r jadi dia berdekatan sama-sama dia torf ya dia torf lisan ujung lidah ya di ujung lidah dan dalil yang kedua dan huruf nun ini adalah huruf gunah yang berada di al-khoishyum al-khoishyum itu apa ronggahi ronggah hidung nah ini huruf nun juga ada di ronggah hidung ada dua ada mim dengan dengan nun nah di al-khoishyum ini terdapat nun juga bagaimana dalilnya dan huruf gunah yaitu huruf gunah yang bermaksud adalah huruf nun makhrejuha tempat keluarannya al-khoishyum yaitu ronggah ronggah hidung baik sifat huha sifat-sifatnya apa jahrun ya dia jahr jahrun ya jahr yang kedua tewasud ya dia diantara syiddah dan rohkho diantara syiddah dan rohkho istifal dia istifal dia apa di bawah rendah lidahnya tidak diangkat nun nah nanti ada kalanya dia terangkat ya terus ini sifat dasarnya ya dan dia invitah dia terbuka terbuka awla tengah lidahnya na na infi infitah dan sifat yang kelima adalah dia izla ya izla karena dia huruf izla farru mil fa'ra mimnun dengan lam dengan ba khir ini sifat-sifat huruf nun ya saya bacakan ya pertama dan dalil yang kedua selanjutnya adalah nun itu ada tiga tempat atau tiga cara bacanya yang pertama dia dibaca jelas dibaca tipis dan yang ketiga dia dibaca tebal ya dia dibaca jelas dibaca tipis dibaca tebal kapan dibaca jelas berarti kan kapan dibaca jelas nun ketika jelas itu bertemu dengan huruf idhaw misalnya man amanah in a atau min ghoyri ya jadi dia nunnya terbaca jelas nunnya terbaca jelas nah keadaan yang pertama yang pertama nun yang dibaca jelas ketika berhadapan dengan idhaw huruf idhaw huruf al-hal ya huruf al-hal maka nunnya dibaca jelas ini ngomong-ngomong suaranya gak terputus-putuskan alhamdulillah senang saya kalau lancar jaya begini baik selanjutnya adalah nun keadaan dibaca tipis kapan ketika bertemu dengan huruf ikhfa ikhfa maka dibaca tipis dan yang terakhir nun dibaca tebal ketika dia berhadapan dengan huruf ikhfa yang ya itbaq ya itbaq ya itu apa ya so bo po dengan zo ya so bo to dengan wo bagaimana dengan huruf kof dengan kaf kof ini huruf isti'ala kof itu dia terangkatnya lidah kalau kemarin kita pernah jelaskan ya awsat ikhfa awsat ikhfa abad ya sudah jelaskan ini tiga keadaan cara bacanya bagaimana kita coba cara baca yang nun yang sukun dulu jangan pakai A-I-U pakai N dulu ya kalau dia guna berarti tertempelnya ya nunnya non sukunnya ini guna N jelas N jelas N kalau dia guna kalau dia tipis berarti dia menghadapi urus telahnya N N N N N N N N saya mau tanya ada perbedaan tidak suaranya N N ada Ustaz ada Ustaz suara izhar atau jelasnya suara nun yaitu N N N misalnya N ketika dia tipis N N karena bersiap-siap menghadapi huruf selanjutnya ketika diikhfa nah yang tebal N N N ketika N nya ke sini belakang liranya naik nah gitu jadi an in un al il ul el il u faham? baik latihannya ini aja dulu ya tebal tipisnya lulus alhamdulillah kita lanjutkan latihan yang lain ya latihan an in un al il ul el iu ul jadi dia kembali lagi misalnya un dia dengan un 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 kalau dia un nanti nunnya jadi tebal nanti un un kembalikan karena nun itu sejatinya dia n n n bukan n n bukan n kalau n dia ismam laca man n ismam man za'an n kembalikan ke n nya n kalau berarti kalau u u n un un ayo faham insyaallah ini kalau mau jelasnya sebenarnya kalau kalau berhadapan langsung offline itu lebih mantap ya karena huruf-huruf kayak mim nun dia terlihat mudah ya wah ini mudah tapi ketika ditalapi didengarkan itu banyak kan salah disitu padahal huruf nun an in un biasa aja tapi ketika diucapkan ya itu dari siku orang belajar itu adalah dia naik ranking naik tingkat ya jangan nama-nama bahasa sunatnya ngendog ngendog bahasa sunatnya jangan ngendog jangan diam saja nanti tingkatnya kita naik itu adalah satu ayat jabarkan semuanya ya baik dari makrotnya dari sifatnya dari hukumnya dari anak tetek bengeknya bukan dijelaskan semuanya agar kita bisa melihat oh kapasitas saya seperti ini jangan takut tapi ya ustaz saya buruk belajar jangan takut buruk belajar sama saya buruk belajar apa yang harus diulangi cara pengucapannya ustaz baik kalau yang jelas ya tiga keadaan non sukun ini pertama jelas kedua tipis kedua dia tebal ketiga tebal maaf jelasnya kapan ketika dia berhadapan dengan huruf hal hal yaitu hamzah ha'in ha'in khu ya terus cara pengucapannya gimana jelas an misalnya man aman an'amta an'amta jelas menurutnya dibaca an an ya yang kedua kadanya tipis kapan dibaca tipis ketika bertemu dengan huruf ikhfa cara bahasa gimana al il ul tidak sampai di an al il ul tidak an an in pun tidak al il ul karena ingin menyebutkan ruslahnya misalnya a'antum asyad dukhul qun abis sama banaha misalnya a'antu a'antu bukan an tu beda an tu dengan an tu ya jelas peradaannya selanjutnya tebal aw il ul aw il ul kepan dia ada banyak tebal ketika bertemu dengan huruf ikhba so 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 misalnya un zur kai fa fadwal na ba un zur un zur misalnya ketika dia al soh al solatihim al soh al soh beda dengan al ta atau al sah nah ikhba ini biasanya kebiasaan orang kita semuanya ang ang tum ang sa ang soh enggak enggak gitu ya ini kesalahan kesalahan baik sudah sudah jelas teh ya apa teh jelas ustad marli jelas ustad makasih sama sama yang yang mau mencoba kita itu aja dulu en en in un en il u l il u ya ini tinggal di tinggal di ini aja latihan misalnya nan nin nun nel nil 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 baik silahkan yang mau mencoba duluan teh marli kalau salah enggak apa-apa ya ustad enggak apa-apa tapi ada apa dengan kesalahan itu an in un itu yang tebal yang tipis kedengaran tebal itu l il u hidahnya direndahkan hidahnya rendahkan l l il u l l jangan kalau jangan apa l l l salah l il u baik l jelaskan sedikit maaf diantara kesalahan ikhfa diantara kesalahan kita membaca ikhfa adalah memanjangkan antara harokat dengan nun suku l l tu l ini salah l l l nah l l il u all jangan jangan l l l iu u nah coba yang tebal l iu u l l iu u itu yang tebal kalau yang tipis l in un ini butuh kita bertemu ya teman-teman ya kapan mau bertemunya silahkan diagendakan biar hutang saya lunas biar antem semua deket gitu boleh disintrik nanti dilaporkan ke polisi bisa ngajar deh baik coba yang tipisnya dulu teh lidahnya datar masih naik itu masih naik bukan itu bukan bisa ngajar dikeluarkan an-in-un an-in-un yang tipisnya itu dilatih terus bisa jadi kebenaran siap ustad jazakallah khair ustad mau latihan ayatnya enggak? mau ustad kita latihannya kita datang dari yang yang jelas ya misalnya yang jelas ya misalnya yang jelas fayaquulu rabbi ahanan coba fayaquulu rabbi ahanan oke ya ahanan ahanan sirat ladhina an'amta alayhim sirat ladhina an'amta alayhim wa yakunul jibalu kal'ihim wa yakunul jibalu kal'ihim maaf wa takunul jibalu kal'ihim wa takunul jibalu kal'ihim Dengan Ada E nya Salah Coba ulang Saya share screen boleh Bisa share screen gak Pak Hendri mohon Tolong di Hello Di surah ke 70 Ayat 9 Jadi dia A'in itu Mensukunkan huruf H Dan dia wakuf huruf Nun I nya yang dikedengaran Bukan E Ada kebanyakan yang Bukan I'in Bukan I'in I'in Dengan Nun Bisa Baik saya share screen ya Mana dia Screen Mana kamu Baik Ya tulisannya adalah Begini Kal'ihan Nah Kal'ihan Nah ini I'ni Tapi dia disini Disukunkan Bisa Dia diwakufkan Misalnya dia punya wakuf Diwakufkan Kal'ihan Jadi jangan I'han 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 Terlihat ya Marli Ya Ustaz Nah coba Yang lumayan ya Kal'ihan Kal'ihan I'han I'han Ada Nun Ada Nun Ada Nun Dengar I'han Kal'ihan Haknya yang gak Kena dengar itu I'han Coba I'han 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 Haa Nunnya I'han Pakai I Berarti jangan Pakai E I'han La'ihan I'han 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 Kal'ihan Okay nanti Kita ketemu Harus Di Kita lanjutkan Yang lain Harus Latihan Sebentar ya Sebentar Sebentar Baik Teman-teman Kita lanjutkan Teh Marli Belum selesai Perjuangan Nanti Ya Ustaz Ketika dia tipis Ketika dia jelas Coba Latihan 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 dinaikin milju dengan milju milju lah milju coba Alhamdulillah bagus satu lagi Alhamdulillah Jazakillahu khairan InsyaAllah Mareka Lafikum Jazakallah khair Ustaz Amin Ahsanul jazat Zaharita silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat ya semuanya InsyaAllah sehat Langsung Ustaz Langsung aja Jangan tunggu sampai besok Bistika ambil ke orang An In Un Ang Il Un El Il Ung Bagus Bagus Alhamdulillah Kita latihan Faiyakulu Faiyakulu Ahanan Faiyakulu Lirabbi Ahanan Gada Linya Faiyakulu Rabbi Ahanan Faiyakulu 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 Ahanan Faiyakulu 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 Ahanan Watakunul Watakunul Jibalu Kal'i'in Watakunul Jibalu Kal'i'in Watakunul Jibalu Kal'i'in Bagus Al-Ladhi At'amahum Min Juu'i Wa Amanahum Min Khawf Al-Ladhi At'amahum Min Juu'i Wa Amanahum Min Khawf Alhamdulillah Sekarang yang tebalnya Al-Ladhi Alazhinahum An Salatihim Sahun Al-Ladhi Lahum An Salatihim Sahun Al-Ladhi Alhamdulillah Setelah lagi ya Min Min syarri ma kholaku. Min syarri ma kholaku. Bagus. Ini kebanyakan ya. Syarri dia menipiskan. Syarri. Jangan di tempat tipiskan. Karena disitu ada dua roh. Roh pertama dia sukun. Roh kedua dia berharapkan. Karena dia sukun pertama. Sukunnya berseatas. Maka dia sukun. Syarri. Rohnya berbawah. Min syarri. Kok jadi tebal ya? Perubahkan. Tebal pertamanya. Syarri. Min syarri ma kholaku. Seperti itu. Bukan rohnya yang tebal. Yang kedua enggak. Nah syarri. Syarri ma kholaku. Ayo. Ya. Benar. Nah. Baik. Selanjutnya. Siapa? Teh. Teh. Ada enggak? Teh. Ya. Tolong Ustaz. Sami-sami. Ada Ustaz. Sudah sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sukron ya doanya Ustaz. Buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An. In. Un. An. In. Ini yang mana ini Teh? Yang tipis. Yang tebal. Yang tipis Ustaz. Itu seperti yang biasa. Kurang tipis ya? Ya. Kurang tipis-tipis kan lagi. Kurang tipis kulit bawang lah. Pokoknya. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Itu tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan. Ulangi lagi ya Ustaz. Yang tipisnya silahkan ulangin. Yang tipis. Yang tipis. Yang tipis. Yang tipis. Yang tipis. Ang. In. Un. Sekarangnya tebal ya. Ul. Ya. Tipis dulu. I. Ul. Ang. In. Un. Itu yang mana. Itu Ustaz susah. Tadi Teh Marli bisa. Teh Rata Rita bisa. Ya Allah. Yang tipis ya. Datar ya. Ya. begini Tein kalau susah saya gak akan ngajar tapi gak bisa dong dia mudah-mudah gampang itu kalau ditempel dijarakin tipis al-il-ul beda al-il-ul 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 nah itu al-il-ul al-il-ul gak dapat coba nama Teh-Teh coba ditipiskan il-il nah begitu ya Allah Bismillahirrahmanirrahim al-il-un gak dapat di sama un kalau al dapat il-ul belum dapat il-un nah itu itu benar ya Allah mudah-mudahan gak berubah lagi ya sekarang yang tebal ulang lagi gak ulang lagi bisa jadi ya bisa jadi kebeneran tadi ya Allah ya Allah in un nah sudah sekarang yang tebal tebal diangkat ya belakang ya diangkat l-il-ul al-il-ul an-in-un itu sama sama yang pertama yang jelas el-il-ul al-il-ul al-il-ul nah begitu ya nanti mudah-mudahan kita bertemu biar diperbaiki secara langsung yul-ul nah coba kita latihan ya fayaqulu rabbi ahanan coba fayaqulu rabbi ah ahanan ahanan nah begitu siratalladzina an'amta ulang siratalladzina an'amta alayhim siratalladzina an'amta alayhim irin ya ustad melihat aira ayy nyut siap ustad watakunu jiba lukal ihin aduh watakunu jiba apa ustad watakunu jiba lukal ihin nah ihin pakai ain ihin watakunu jibalu kal ihin jangan ihin ihin la ihin oin oin kal kal ain kal ain oke nanti bener-beneran kita bertemu ya dia gitu alladzi at'amahum ya ju'i wa amanahum min khawf coba min min ju'i min ju'i jangan tebalkan min min ju'i min ju'i ya coba min khawf min khawf baik bagus alladzinahum an salatihim sahun coba lah alladihum alladzinahum semua terus ya 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 itu ya ya alladzinahum an salat coba ulang alladzinahum an salatihim sahun bagus coba ulang alladzinahum 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 kita coba lagi yang lain saya coba Ustaz belum Kang Andi belum selesai tayin ini oh siap baik kita ajikan yang pertama tebal mi syar syar ri mi syar ri ma khal li syar ri ma khal k syar ri ri ni 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 ro ada dua ada dua ro di situ ro pertama dia sukun ro kedua dia per har ro kedua har har tipis ro pertama har har syar sebal mi syar ri mi syar ri ma khal laku mi syar ri ma khal laku baik wah good nanti kita belajar lagi online offline insyaallah makasih ya ustad sama-sama tein sehat selalu amin bangga nanti sudah tidak kuat nanti bismillah ustad mudah-mudahan bisa amin silahkan an in un al il ul lanjut el il ul tebarkan lagi el il ul kembali lagi u u u u kita coba ya fayakul rabi ahanan fayakul rabi ahanan nan fayakul rabi ahanan sirat sirat al-lazina an'amta alayhim sirat al-lazina an'amta alayhim baik watakunul jibadu kal'ih watakunul jibadu kal'ih nah begitu jadi bukan ihan ya i jadi dia i bukan te ihan salah i alladhi at'amahum min ju'uin wa amanahum min khawf alladhi at'amahum min ju'uin wa amanahum min khawf al-lazina hum an salatihim saahoon al-lazina al-lazina an salatihim saahoon min shar'i ma khawf min shar'i ma khawf ha'oon an al-lazina un Kembalikan Mbak Edo dengan Un Bukan U-an Un An-in-un An-in-un Itu mah suaranya yang dikecilkan Bukan kakis An-in-un Al-il-un An-in-un Al-il-un An-in-un Al-il-un An-in-un Ini harus dipermaskan sedikit Lidahnya tidak sampai menyentuh Al-il-un 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 Mbak Andi, ada yang Didiskusikan Silahkan Baik, silahkan teman-teman Ada yang mau didiskualifikasi Auu Iuu Mumtaz, Masya Allah Kurang tebal, Bang Edo Nawi itu kurang tebal Auu Iuu Belum juga Belum Baik, silahkan ada yang mau coba juga Boleh Belum Ntar saya ngoreksi-ngoreksi salah lagi Gak apa-apa Namanya juga Disiskusi Jangan ditempelkan, Bang Edo Ujung lidahnya Yang mana yang tipis Ya Sama yang tebal juga Eng 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 Nah Itu Jadi jangan sampai An Kalau An Itu kedengaran An Nempel Nempel Ujung lidahnya jangan sampai Nempel Ngangkong 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 Renggang Tinggal Tinggal yang tebal Kalau yang tebal Dinaikkan ininya Pangkalnya Kayak gitu Cuma dinaikkan Pangkal lidahnya L Eo 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 Sama gak nempel Ininya Ujung lidahnya gak nempel Tapi Pangkal lidahnya naik Reng Eo 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 Kurang lebih Kayak gitu Kayaknya ya Gimana posisi Pak Edo Di rumah Reng Reng Boleh Ada lagi Yang mau coba Sebelum Langsung sama Ustadz Di Tes dulu sama Sheikh Hendri Padau Seh Kan yang buka mic Yang ngetes Saya mah hanya Memoderasi 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 Modernisasi Murendi Pak Edo Kacamatanya Sudah Exist lagi Beli Tadi Alhamdulillah Masya Allah Silahkan Sebelum Ustadz Nanti Ngetes Boleh Pemanasan dulu Boleh Siapa yang mau Pemanasan dulu Ini Terita Udah Kang Ius Mau coba Kang Ius Teng Marli Teng Marli Udah ya Siap Coba Coba Kang Ius Coba Iya Siap Coba Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Al Al Iel U Nah Cuman jangan digituin Kata Ustadz Jangan Al 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 Jangan Jadi harus langsung Al Iel Ul Jangan Al Al Jadi Langsung Coba 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 Pak Bolit Al Iel U Ya Yang tebalnya Ya Asal nama Setiga nama Gitu Insyaallah Nanti Lebih Ini Kalau menurut Anama Insyaallah Udah Teras nama Yang tebalnya Yang tebalnya An In Un Yang pertama Yang tebal Sama kayak yang tipis An In Un Tapi Tebalkan Al Iel U Jangan nempel Al Iel U Ya Kurang tebal sedikit Masih kurang tebal Kurang tebal Al Iel U Al Al Kalau yang Tipis Al Iel Al Al Iel Al 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 Yang tebal Al Iel U Siap Nanti Masih kurang Masih kurang Sedikit lagi Tapi nanti Sama Ustaz Metodenya Biasanya Suka ketemu Nanti Insyaallah Insyaallah Udah Dikit lagi Udah 70 80 Persen Ya Seh Hendrik Baik Marisa Mau coba Teng Marisa Teng Marisa Lagi Ini Lagi Ustami Teng Marisa Udah Pertama Rita Mau Mau nyoba Mau nyoba Oh boleh Nanti biar Nggak deg-degan Pisan sama Ustaz Ih Kemarin Kemarin Juga Waktu Talaki Nyampe Luar Keringat Kalau yang inget Teng Marisa Yang inget Pas yang ini Pas kok Yang pas kok Kok Lih Tuh Agak sunanya Kok Ada Malu Ya Allah Malunya Tapi Harus Teteplah Percaya diri Sekarang Enggak akan Enggak akan Gitu Beneran Malu Logat Sundanya Jangan keluar Oh Diingatkan Itu Jadi Setiap Diingatkan Pasti Itu Malunya Ya Allah Tapi Tema Risa Merasa Nggak Gitu Kalau Nggak Kalau Nggak Merasa Ada Rekamannya Ditonton Aja Yang Kok Disare Kang Ada Disare Masya Allah Aduh Ya Allah Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung Kembali Silahkan Ustaz Tadi Udah Dihangatkan Sedikit Maaf Tadi Ada Yang Belanja Terima Sampai Masih Saya Sambil Mendengarkan Oh iya Bang Edo Ya Mari Tadi saya Mendengarkan Juga Ferna Mengajar Di samping Dapur Tuh Dengarkan Silahkan Kenapa Ustaz Belajar Ustaz Ayatnya Ustaz Ya Silahkan Belum Yang sebal Juga Belum Udah Tadi Ustaz Aw Iyum U Gus Sekarang Getayang Ayatnya Faya Kulu Rabbi Ahanan Coba Faya Kulu Rabbi Ahanan Agus Siraat Al-Lathina An'amta Alayhim Sirat Al-Lathina An'amta Alayhim Al-Lathina Aqramahum Min Du'in Wa Amanahum Min Khawf Bula Al-Lathina At'u'amahum Min Ju'in Wa Amanahum Min Khawf Al-Lathina Hum An' Salatihim Sahoon Al-Lathina Hum An' Salatihim Sahoon Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Silahkan, selanjutnya tema Risa, silahkan. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. An-in-un. Al-il-un. Oh, tahu ya Ustaz ya. Bisa nebak, hebat Ustaz. Dirapatkan ya. A-I-A-U-L-I-L-U-L. Jangan begitu. A-I-A-U-L-U-L. Yang tebalnya ya Ustaz ya? Sekarang berubah. Ujung lidahnya nempel nggak ya? Nggak ya? Tidak. Pakai naikkan. L-U-U-U. A-I-A-U-U. Lebih tebal. U. L-O-U. U biasa U U U U Marah Ya Kita coba Fayaqulurabi Ahanan Fayaqulurabi Ahanan Suaranya putus-putus Fayaqulurabi Ahanan Fayaqulurabi Ahanan Ahanan Fayaqulurabi Fayaqulurabi Firaat allazina an'amta alayhim Allazhi at'amahum min juu'i wa amanahum min khawf Allazhi at'amahum min juu'i wa amanahum min khawf Jangan min khawf Min khawf Min khawf Min khawf Min khawf Min khawf Jangan min khawf Min khawf Min khawf Min khawf Allazhinahum an'am salatihim sahuhun Yang tebal ya ini Ustaz Ya benar sekali Gimana teh? Lupa lagi Alazi apa? Diulang Ustaz Allazhinahum an'am salatihim sahuhun Allazhinahum an'am salatihim sahuhun Alazhinahum an'am salatihim sahuhun Nah begitu Ini yang jelas ya Ustaz Yang tipis ya Yang tipis Baik teman-teman Catatannya adalah Ketika dia tipis dia mendekati huruf setelahnya Atau mendekati huruf nun Karena ikhfa itu berkaitan dengan nun sukun Maka yang ditipiskan adalah nun sukunnya Misalnya Ulang coba Bukan Mia-sha Mia-sha Tidaknya jangan dipenggalkan Mia-sha Ya Baik, syukuran Jazakillahu khairan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Saya boleh coba Ustaz Silahkan Terna An, in, un Al, il, un 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 U, l, un 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 Lirahnya yang main Un Bukan un Un Ul 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 Betul, Ustaz Ya Ang Ung Ang Il Ung Ul Ul Ung Ang Il Ung 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 Ya Coba Coba Kata Latihan Fayaqullu Robbi Ahanan Fayaqullu Robbi Ahanan Ahanan Nen Ahanan Nah Begitu Sukun itu Dia Khofif Dia ringan Jadi jangan Jadi jangan Ahanan Nen Nen Ada Nen Siraat Al-lazina An'amta Alayhim Siraat Al-lazina An'amta Alayhim Al-lazī Atu'amahum Juu'i Wa Amanahum Min Khaw Al-lazī Atu'amahum Min Juu'i Wa Amanahum Min Khaw Min Juu'i Juu'i Min Juu'i Ah Begitu Serangan Tebal Al-lazina Al-lazina Hum An'am Solatihim Sahun Al-lazina Hum An'am Solatihim Sahun Al-so Al-so Tebalkan Al-so Al-so Bagus Min Sharr Min Haul Min Sharr Sharr Min Sharr 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 Ar-를 Mah Combat Sharr Baik, silahkan yang lain. Baik, Pak Henry yang belum ya, silahkan Pak Henry. Baik, Pak Henry. Baik, Pak Henry. Baik, nanti kita di offline insyaAllah bisa satu-satu nanti yang gini. Amin. Baik, Pak Henry. Min syarri maa khalaq. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, teman-teman. Ada yang belum? Kalau sudah. Alhamdulillah. Teratna belum kayaknya, Seth. Silahkan, yang belum malah. Atau ada yang harus nangis. Pengen nyoba. Silahkan. Silahkan. Alhamdulillah. 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 Iaul. Ah, begitu. Terang kembali. Alhamdulillah. 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 Tebalkan. Alhamdulillah. 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 Fayaqulu Rabbihi Ahanan Rabbi Ahanan Bukan Rabbihi Rabbi Ahanan Rabbi Ahanan Baik, pulang Fayaqulu Rabbihi Ahanan Fayaqulu Rabbihi Ahanan Sirata Al-Ladhiina An'amta Alayhim Sirata Al-Ladhiina An'amta Alayhim Al-Ladhi At'amahum Minju'i Wa Amanahum Minju'i Al-Ladhi At'amahum Minju'i Wa Amanahum Minju'i Yang tebal sekarang Al-Ladhiina An'am An'am Al-Solatihim Sa'hun Al-Ladhiina An'am An'am Al-Solatihim Sa'hun Sebentar, sebentar, sebentar Sampai Terima kasih 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 Terima kasih